Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Darmawan Kak Anton Kali ini kita akan berbagi video mengenai penanaman alpukat Yang mana akan ditanam alpukat Miki dan alpukat Wina Untuk lebih lengkapnya, simaklah video kami ini sampai dengan selesai Namun sebelum itu, kami mohon dukungan support-nya Dengan cara menekan tombol subscribe, like, ataupun share Untuk semua itu, kami ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton Langkah pertama yaitu pemberian pupuk dasar Untuk dasar itu MPK Ini ditabur secara merata Kemudian ditimbun sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di dalam persekutulangan alpukat Terima kasih telah menonton! kemudian ditangkul ya sekitar bibit sekitar lubang tanam ya meninggikan yang mungkin untuk menghindari genangan air nanti di sekitar bibit alpukat ini ini tanahnya akan lebih ditinggikan dengan tanah yang lain ya mungkin genganisme ini nanti tanah di sekitar bibit alpukat ini akan kita kumpulkan ke dekat bibit sehingga bibit tersebut akan lebih tinggi dari permukaannya dari dengan tanah ya kemudian ditaburkan kapur dolomit ya di sekitar pohonnya sekitar tiga genggaman baru setelah itu ditambahkan kohe ya kotoran hewan di bagian atas atau ditabur di sekeliling bibit alpukat ikinya ya yang penting diperhatikan bahwa untuk kotoran hewan posisinya telah mateng ya Nah apabila kohe nya ini masih mentah atau baru dikhawatirkan dapat memicu jamur ya Alhamdulillah kebetulan hari ini kita kedatangan juga tamu ya Mas Didi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya diberikan penahan ya nah dikhawatirkan nanti bila kena angin ya bisa merusak bibit ya ini penahan biar bibitnya tetap berdiri tegak ya ini penanaman bibit selanjutnya ya setelah dibelikan dasaran ya MPK selamat menikmati setelah ya ya sobek kembali ini perlu dihatikan seperti yang disampaikan di awal harus berhati-hati ya makanya dia tanamnya tidak merusak ya ini sepertinya sobek kiri sobek kanan dan di di bagian bawahnya ya 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 selanjutnya pemberian kapur dolomit sekitar 3 genggaman kemudian kotoran hewan yang telah matang ya atau telah dipermentasi demikianlah video ini kami buat semoga dapat bermanfaat dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati